Oke, sebelum aku memulai webinar kali ini, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan aku Nur Rakyat dan Bisa dipanggil Nur, asal kampusku dari IT Telkom Brokerto, dan aku dari Prodi Teknik Informatika, serta sekarang ini juga merupakan mahasiswa MSIB Bisa AI Akademi PS6. Jadi salam kenal semuanya, dan boleh banget untuk kita saling terhubung di LinkedIn dan Instagram berikut ini ya. Nah, di sini tujuan pembahasannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diperlukan untuk menjadi data saintis yang sukses dan dapat memulai mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir mereka. Kemudian untuk agenda pembahasannya, ini ada enam, yaitu pertama ada pengenalan data saintis, kemudian keterampilan yang diperlukan, lalu pendidikan dan pelatihan, kemudian ada proyek data science, komunitas, dan kesempatan karir. Baik, untuk materi yang pertama itu mengenai pengenalan profesi data saintis. Jadi, apa itu data saintis? Data saintis merupakan pekerjaan dalam bentuk penggabungan ilmu komputer atau pemprograman, statistik, dan dukungan pemahaman terkait keahlian di bidang tertentu atau bisnis, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis kumpulan data besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Lalu, sebenarnya apa sih bedanya data saint dengan data saintis? Di sini, dari teman-teman ada yang mau menjawab nggak apa bedanya data saint sama data saintis? Aku rasa sebenarnya teman-teman udah tahu ya mungkin ya. Ada yang mau jawab nggak apa bedanya? Boleh lewat kolom chat. You are currently the only person in this conference. publica, at least! But I have helemaal yang lain. It's basically the only person in this conference. But Oh, I'mny. I have sharedive my совianat I'm woman. I'm notificación ayahu. I know how ramass kami membangunimumky, It's about 14 less present, but O 만-teman diabetes. Terima kasih. 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 aku mau konfirmasi dulu lagi apakah aman ya sepertinya masih aman oke selamat menikmati terima kasih 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 dan portfolio ini bisa kita akses atau bisa kita kita cari contohnya ada di kegel terusan di github ataupun medium jadi disitu kita bisa mencari referensi maupun ketika kita ingin mengupload disitu pun bisa seperti itu Nah, kemudian yang penting itu adalah komunitas Di mana komunitas data sains Di bidang data sains untuk saling terhubung, bertukar informasi, dan belajar bersama Untuk beberapa komunitas putar data sains di Indonesia itu adalah Pertama, data sains di Indonesia Di mana komunitas ini berpengaruh besar di Indonesia Dan biasanya pada komunitas ini menyelenggarakan berbagai acara Seperti workshop, seminar, dan meetup untuk membantu para anggotanya belajar Dan mengembangkan keterampilan data sains mereka Kemudian yang kedua adalah Google Developer Student Club Di mana ini program dari Google yang bertujuan untuk mendukung mahasiswa Dalam mempelajari teknologi dan keterampilan baru Jadi memang di sini sebenarnya bukan data sains saja Tapi banyak lagi lainnya Tapi bisa juga kita join ini Dan aku rasa di tiap kampus Indonesia sudah banyak ya Ada komunitas GDSC ini Jadi GDSC ini biasa menyelenggarakan berbagai acara dan workshop Untuk membantu para anggotanya belajar tentang data sains Kemudian ada mesin learning dan AI Seperti itu Kemudian yang kedua adalah kesempatan Di mana permintaan akan data sains terus meningkat di Indonesia Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang memanfaatkan data Untuk meningkatkan bisnis mereka Hal ini membuka peluang karya yang luas bagi para peminat Di bidang data sains Sumber informasi lawan kerja bisa kita cari melalui Clean, kemudian ada link in, jobstress, dan karir.com Dan mungkin masih banyak lagi lainnya Jadi disesuaikan lagi oleh teman-teman Nyamannya mau mencari di mana Seperti itu Jadi dengan memahami tren permintaan di pasar kerja Dan memanfaatkan berbagai sumber pencarian locker ini Calon data scientist bisa menemukan banyak peluang karir yang menarik dan sesuai dengan keahlian mereka Seperti itu Kemudian untuk summary-nya yaitu Webinar persiapan karir sebagai data scientist Membahas langkah-langkah penting untuk membangun karir di bidang ini Diskusi mencakup pengenalan peran data scientist Kemudian keterampilan teknik yang diperlukan Pentingnya pendidikan dan pelatihan Serta cara membangun portfolio yang kuat melalui proyek nyata Dengan informasi dan strategi yang disampaikan Peserta diharapkan mampu mempersiapkan diri Menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam dunia data science Nah selanjutnya adalah sesi Q&A Apakah dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan Atau ditanyakan mungkin barangkali Aku kasih waktu 1 menit mungkin ya Berarti sampai 1.35 Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan terkait materi hari ini Boleh banget Ditunggu ya teman-teman Dari sampai 1.35 Sampai 1.35 Baik karena udah 1.35 Sepertinya tidak ada yang ditanyakan Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya saja Yaitu sesi dokumentasi Dari teman-teman apakah ada yang mau on cam Sebenarnya kalau nggak on kan nggak apa-apa sih Aku screenshot langsung aja ya Biar gampang aja Oh ini jadi on cam Wah keren banget sih Akmal Oke akmal Aku screenshot dulu ya Oke itu Dua Tiga Oke Terima kasih Kemudian Telah selesai ya webinar Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya Untuk mengikuti webinar ini Semoga kalian menikmati sesi belajar ini Dan semoga materi yang telah dibahas dapat memberikan insight baru Dan meningkatkan pemohaman kita semua Dan aku juga minta maaf atas ketidaknyamannya Ketidaknyamanannya Karena mungkin Koneksi aku lagi kurang bagus Dan aku bahkan sering terpental dari mitnya Jadi mohon maaf banget ya teman-teman Sampai jumpa mungkin di kesempatan berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya